Intro Wow, lo bisnis mobil udah berapa lama tuh? Kalau amig, kalau lupa udah Mereka? Lupa gue Masa sih? Dari masyam merah Mana bang? Sang awalnya bagaimana salah awal awalnya bagaimana ya hobi dasarnya hobi 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 dulu kalau kita sering main mobil nanti kita tahu tuh semuanya karakter mau berapa pengalaman lu jual pertama mobil-mobil pantas lupa itu mah lupa masa-masa lupa ada kalau nggak saya jatai ibu deh dulu apa-apa tahun 84 hijet 1000 itu 84 jual mobil set gua kelas berapa itu gue masih bayu di dagang mobil jadi sejarahnya jual mobil itu pertama hobi dulu lah ya hobi terus semuanya jadi merangkap bisa kena mobil bagus apa enggaknya mesin bagus tapi kalau dagang sekarang emang nggak usah nggak usah ngerti mesin mobil enggak kenapa ketahuan teknologi berbeda tahunnya aja deh ya teknologi berbeda sama mobil-mobil dulu kalau tahun dulu emang bener-bener kudung ngerti mesin harus wajib kalau sekarang nggak usah nggak apa-apa udah banyak bengkel udah kupingnya udah tajam-tajam karena mubut karena menggadeng -gadeng betulin suara mesin harus semuanya bagus yang paling patokannya suara mesin Iya kalau suara mesin naga keredek 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 itu bengkel udah selesai terhati bengkel kata bengkel begini jangan beli tapi jangan beli itu beli Oh gitu jadi kagak perlu pintar-pintar amat baru yang penting link layar sekarang gini ada ganteng sekarang melalui mobil udah dekat atau belum ini agak ngerti sekarang penting taunya cat mulus doang kilometer pengaruh 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 mengharga pengaruh rata-rata kalau tahun 2014 km sekarang berapa nih ya minimal 90.000 kalau di bawah 90.000 masih cakep kilometer mobil sekarang 20.000 setahun setahun 20.000 itu patungan setahun 20.000 kalau mobil-mobil yang mewah kita kita main 10.000 mobil mewah 10.000 selain itu patokannya apalagi tahun terus ya kalau bodi mah udah nggak umum datukannya kalau kilometer patokan orangnya pokoknya nggak perlu pintar bawa aja ke bengkel udah jadi gimana soal patokannya itu aja jual mobil udah iyalah sama apa lagi nah kedepan lu gimana masih terus pokoknya jual mobil terus dulu ya nunggu kopit ini agar reda apa gimana sekarang pasar gimana sekarang sekarang pasang sekarang memang lagi hancur semua juga istilahnya nyari untung 15 juta udah susah 15 juta udah susah sekarang pake 5 juta-7 juta buat jualan sekarang nih ya makanya dulu aduh lu mantep ya ini pedagang sekarang kena kopik pada nyusup semuanya hanya nyari barang gampang sekarang dua gua dapet-dapet ceban dua kali 20 juta aman aman lain bulan ini ya bawa angin umurnya aku bawa angin kebutuhan banyak pengeluaran banyak bawa angin ya tapi kalau satu mobil 10 juta udah lumayan lah tapi nah sekarang bersyukur aja berapa bulan kedepan masih ada enggak nih kira-kira-kira kata bulannya kopit kagak ada bulan apa kopit abis bulan ini kagak ada semper jadi waktunya sekarang beli mobil asalnya kalau punya modal gede ya iya harusnya kopit katanya bulan ini udah mau habis udah mulai berjanwari udah sejualan eh kopit bulan ini mau habis katanya kopit bulan ini mau habis dulu tahu dari siapa kau Semedang aku dari Semedang Aduh jadi tahu dari Semedang iya iya kan kamu nanya tadi iya kopit kapan habisnya ini tahu dari mana tahu dari mana tahu dari Semedang tetep semangat lah jualan eh masarin online masarin online 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 aja online sekarang cepet juga itu tiap gue liat lu tiap langsung keluar langsung ada yang nawar ya deh pastinya eh pastinya masalah cocok nggak cocok belakangan tapi perasaan ini gimana kalau udah ada yang in book gimana bisa lebih bagus namanya ada harapan lega dia mau dateng ke rumah udah dateng ke Alhamdulillah ya udah nawar nggak jadi juga udah bersuku udah pakai nongok nongokin nggak ada dateng harapan kagak ada ya sampai HP HP hehehe janji doang janji mau dateng jam sekian tetep aja kagak dateng ujung-ujungnya udah panjang mata ya iya hehehe jadi sebulan ini dua nih baru dua dua kali 20 20 40 juta aman banget ya duduk-duduk di rumah jualan online jualan online dapet 20 juta duduk manis eh duduk manis apa namanya di Facebooknya pada Bang Ical Bang Ical Iya Bang Ical promosi terus ya pokoknya kalau orang yang butuh mobil berkualitas Bang Ical ya Iya pasti itu pasti karena mobilnya udah dibawa ke bengkel udah diperiksa nih nggak pakai tinggal isi bensin jadi patokannya harga mobil apa aja tadi Bang Kilometer tahun kondisi bodi kondisi barangnya itu aja tuh Enggak kalau barangnya bagus berkualitas langsung jadi pasti orang lihat pasti kotok orang udah lihat langsung jatuh cinta nggak mau pulang biasanya digembingin digembingin mobil walaupun dia kurang iya sampai motor dimakasih kita kurang bisa pakai motor diterima tuh kalau kasih motor yang mau nggak mau kita ambil jadi jadi untungnya dimotor dah jualan mobil sekarang nih murah lah harga mobil buat jual-jual lagi susah kalau punya modal sekarang saatnya belanja nih gue boleh 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 jadi kalau mau beli nyari mobil nomor Bang Faisal nanti dimasukin sini boleh nggak nyari mobil ya ini udah ada orang lagi tuh nengen gue nih nengen apa mobilnya